Hoirul Tanjung, anak singgong yang menjadi miliarder. Anak dari pasangan Halimah dan Abdul Ghaffar Tanjung. Lahir 16 Juni 1962 di Sibulga. Lahir dengan kondisi kalangan menengah ke bawah. Usaha koran ayah gulung tigar. Jatuhnya keadaan ekonomi. Membuat keluarganya menjual rumah dan tinggal di losmen yang sangat sempit. Dari sinilah sebutan anak singgong karena keluarga yang miskin. Setelah beranjak dewasa, Hoirul Tanjung mendaftar ke perguruan tinggi. Dan kemudian diterima di perguruan tinggi. Diterima di Fakultas Kedokteran membuat ia bingung karena tidak dibiayai oleh kuliah oleh orang tuanya. Demi membiayai kuliahnya, ia pun berdagang. Buku-buku kuliah, fotokopi, dan jasa pembuatan kaos. Mendirikan toko dan akhirnya pangkrut. Tapi ia tetap gigih dan menyelesaikan bangku kuliahnya. Walaupun gagal dalam bisnis, tetapi ia menjadi mahasiswa telah dan tingkat nasional. Gagal dalam membangun bisnis dan membuat patah semangat. Usaha kontraktor walaupun pangkrut lagi, hingga harus bekerja di perusahaan baja dan pindah ke perusahaan rutan. Setelah lulus, kemudian membangun bisnis dengan tiga rekannya. Bisnis pembuatan sepatu anak-anak ekspor PT. Piliartis Indutama. Modal Rp150.000.000 dari pinjaman bank eksim. Hasil 160 ribu pasang sepatu dari Italia Perkebang pesat Karena perbedaan visi dan hal ekspasi usaha membuat pecah belah Kemudian mendirikan usaha sendiri Sosok yang mudah bergaul membuat usaha lancar Mudah membangun relasi Bisnis ke arah konglomerasi dengan tiga bisnis Keuangan, properti, dan multimedia Akhirnya bisnis berhasil dan meraih bundi-bundi yang banyak Kepewanya dalam berjejari membuatnya berhasil dalam menemukan mitra kerja yang handal Menurut Phobos, Koirul Tanjung adalah orang terkaya kelima di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!